Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman jumpa lagi dengan saya Fafasan dan family apa kabar teman-temanku semuanya semoga kalian sehat ya jangan lupa sub like comment subscribe karena subscribe itu gratis gratis pokoknya gratis kita sekarang mau gerebak rumahnya Om Zainal Nafisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat semuanya sekarang saya sama Farid mau gerebak rumahnya Om Zainal Nafisa yuk kita kesana yuk nah sekarang kita udah ada di pintu pertama ya ini pintu di bawah dan saya disini tidak sendiri saya ditemani Mbak India Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya dari subscriber Bapak Hasan family semoga kalian semua selalu dalam lingkungan Allah dimanapun kalian berada nah sekarang sahabat ini di channelnya Papa Hasan family mau gerbuk rumahnya Zainal Nafisa karena saya enggak tahu rumahnya saya ngajak Mbak Asmati kawin karena saya yang tahu sekarang saya sama Papa Hasan family mau gerbuk sahabat ya pokoknya ikuti terus video ini hari ini sampai ke rumahnya Zainal Nafisa sahabat ya di kanan-kawin di kanan-kawin sekarang mau terima kasih di sini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya nyampe juga ya di rumah jenang bisa ini rekam kan iya sayangku cintaku ini ceritanya digerbek temen-temennya jadi nggak bikin apa-apa biasanya enggak apa itu karena emang berbicara langsung dibuka tadi pintunya emang terdengar suara kita ini sekarang asma sekarang asma sahabat jadi kamiraminnya papa Hasan family ini sahabat kediamannya sederhana enggak kayak miliarder di sebelah saya ini ya tapi tapi ini Alhamdulillah bagus soalnya apa namanya juga di Arab Saudi daripada rumahnya yang jadi supi betul ini sekarang ke sebelah sini masih ada kamar lagi bukan cuman di ini doang sini aja nggak apa-apa ini ini umi ini umi dari Sinal Nafisa sahabat masih masih muda Masya Allah kalau di sini kamar saya biasa ya bagus banget tapi marah alhamdulillah bersih tiba Masya Allah orang ada anak jadi berantakan semuanya ya tutup langsung loncat tuh tuh Masya Allah nih ayo sekarang udah lihat dapur katanya sahabat ayo ini dapurnya itu lagi goreng ini Oh saya dengerin ini ayo sekarang tahu acak kulkasnya ada apa di dalam kulkasnya tapi tapi pamit dulu udah pamit udah pamit dikasih niatnya tadi mau beranjak nggak jadi iya sekarang ini ada apa-apanya ya kita orang Madura Indonesia ada tempe ya sahabat ada tahu udah nggak ada apa-apa lagi juga ini preser sahabatku bukan nggak ada apa-apanya presennya cuma ikan penuh Masa Allah balanya teman-teman belum ini saya mau nanya beli ini dimana ini bawa dari Madura makanya saya nanya karena apa ini bagus dimana berapa ayo beli saya ada di VBA iya udah nanti saya mau ini ini tapi tapi jangan yang gede yang yang kecil begini yang kayak gitu mau semangat langsung pengen order loh teman-teman nih Oh iya soalnya bala-balanya belum matang loh orangnya udah enggak karena ini enggak enggak ini enggak punya yang kayak gini wajarnya ini pingin saya tadi aku kecilannya bocor udah 20 tahun kata si Umi ini sambil ngobrol sahabat soalnya ini namanya silaturahmi ibu-ibu ya ya ini digerbek soalnya masih enggak siap-siap ya kalau boleh tahu itu bumbu bala-balanya iya nanya cuma di apa ini bagus yang apa diirisin bawang merah bawang putih dikasih maji simpel aja kalau kalau nggak dadakan biasanya saya ulek dulu terus di gongso itu iya baga-baganya soalnya kan dadakan biar ada itunya kalau kalau nggak dadakan bukan-bukan gerebek tapi tapi ibu tapi ibu tukang masaknya Masya Allah cantik rapi begitu kan apa sih ya ketemu malam dia tetap cantik Iya Masya Allah selalu rapi ya saya udah di depan pintu Iya karena udah di depan pintu saya udah di bawah di bawah saya katanya saya saya siap-siap ya mau ke situ kata saya bener Iya ketemu ke sana kata saya sama siapa jangan sama siapa sendiri Oh gitu biasanya teman-teman saya kalau ada sebelumnya memberi tahu itu Iya nanti saya masak apa Iya biasanya iya goreng bikin apa biasanya bersama ya sekarang digerbek saya bisanya bikin bala-bala aja ke sini juga udah jam 10 dari tadi jam 9 udah pada makan di rumah masing-masing kita kan teman-teman tuan rumah rumah gitu ya kalau Madura itu kalau temen datang ke rumah harus ada disubuh ha apa gitu disubuhin apa gitu ya karena memang darahkan misalnya bala-bala biarin digoreng dulu matang sambil nanti kalau udah matang ngobrol di sana sambil sambil ngobrol ya terima kasih banyak udah disubuhi iya silaturlah ini gitu sederhananya Zainal Nafisa pokoknya sekarang sahabat tinggal nunggu Oh bala-bala dulu sambil ngobrol nanti disana Oh Masya Allah terbaru kalau udah matang ini sahabat ini apa asma namanya pas bala-bala ini bala-bala jagung Masya Allah bala-bala jagung kecambah wortel itu saya yang mau jadi kameramen sekarang ya lejikan dia karena salah rasa bakas man lebih pinter ya iya banget ini saya kasih ini saya mau mau ngicipin ya sahabat apalagi ini cabainya Masya Allah cabai mau pakai saus enggak pakai cabai-cabai saya dalam Madura akan senangannya cabai ya saya mau ngicipin ayo bak sampe ngicipin katanya saya dulu katanya yang sudah ngicipin pinter masalah rasa soalnya bismillahirrahmanirrahim gak apa-apa berdua ayo ini sahabat dalam nyampu tapi luarnya krenyes pinter ini ini pinter masaknya kalau cuma TOT krenyes tapi yang paling enak krenyesnya ini bikin bikin krenyes krenyes udah gitu nggak berminyak lagi banget tuh masuk ngomong-ngomong pinter banget ini iyalah terus ini mau gigit cabainya cabainya Madura ya hmm silahkan ayo kamu juga nemenin Oh saya udah bikin otot terus soalnya kan suami seneng ngomong-ngomong coba bilang kan saya bikin martabakres Madura itu sama petisnya itu ngomong-ngomong sampai yang iya nanti kapan-kapan mereka bukan gerebut kalau disiapin ini kan nggak disiapin tadi apa-apa enggak kita kemana gitu nanti bikin ya bikin makan gitu tapi Masya Allah enggak asin kan enggak sedang semua ini dingin dekota jidah dingin makan gorengan kayak gini mantep enggak modus kan ini mas bukan modus karena Kak diendor memang ini kan Kak di jual sini sini mau kemana enggak ngomong-ngomong terus minumannya teh teh hangat ada jeruk nyipisnya lagi lo menemukan pakai masa Madura apa apalagi kalau ngumpul saya di jenernya Mbak Asma itu banyak masa Madura suruh siapa main yang gerbuk jadinya bikin otot aja ya tapi Masya Allah tebak Allah enak enak kalau saya kan orangnya enggak suka cabe banyak sayang tuh jadi kalau asma udah habis berapa barusan tuh lobo enak enak makan halau pasti iya enak makan lagi makanan tapi saya mumpung hangat di dalam masih ada kalau saya di rumah orang juga enggak makan peti sebanyak kebanyakan orang ke rumah enggak enggak nunggu cabe kalau saya harus tapi harus ada soalnya saya sampai terus saya sampai nyetok tadi dresser sama saya cuci bersih dulu terus di taruh di freezer saya kalau pengen aja beli kalau nggak pengen enggak aduh kalau disini saya harus ada yang namanya cabe harus tatanya suami saya kalau enggak ada cabe makan kurang apalagi sambal tiap hari kalau udah biasa ya saya lagi ada sariawan disini kan tambah enak basma gigitin cabe biar cepat sembuh katanya katanya iya masa sih baru tahu saya katanya yang kalau saya lagi sariawan itu coba ambil cabe katanya terus diginiin kalau saya waktu dulu diendok ambil asem dikocok dikasih cabe dikasih garam dikasih Ajinomoto sedikit terus diulek itu untuk dicampur ke apa namanya itu apa namanya asem dikasih gula kasih sedikit kocok-kocok buat apa diambil kalau sariawan kalau setelah saya di sini itu kan enak kalau setau saya di sini pakai itu tahina membuat ada itu tahina 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 saya enggak tahu tahina jelaskan soalnya tahina ini sahabat kalau senana bisa tidak tahu soalnya tidak tidak pernah kerja di rumah orang Arab jadi katanya sudah jelasin tahina itu dari kacang tanah iya dari kacang tanah kan begitu dari apa itu Oh ijen katanya katanya uminya Zainal Navisa sahabat salah wijen katanya tapi kayaknya kayak kacang tanah ya perpaduan rasanya itu emangnya kayak mirip-mirip gitu ngisir-mirip kacang tanah jadi katanya uminya Zainal Navisa yang bener wijen sahabat saya ke dapur dulu biar ininya enggak bosong masih goreng soalnya teman-teman ini namanya bukan grebek karena kenapa yuk yuk Marek posatannya iya Marilah gini terus ini saya mau tanya nih sama kalian berdua ini nih nih ini tadi kenapa mau kesini grebek gak ngomong-ngomong dan kan saya nggak bisa masak ini jadi ceritanya masaknya cuma otot aja biasanya kan saya harus masak kalau disiapin semua semuanya ada berarti bukan grebek dan sayangnya nggak enak terus waktunya juga udah tak akhir ya Pak semaya ini kan udah enak ini udah alhamdulillah namanya namanya digrebek masih disuguhin bala-bana ini sudah alhamdulillah lu suka banget dan kita itu lupa 3 garcep itu bikinnya aduh gimana ini masa nggak mau enggak tapi alhamdulillah agar cepat tuh agar cepat ya tapi alhamdulillah ini enak-enak bener alhamdulillah saya takut keasinan soalnya memang bener grasshop rusuh yang bikin enggak enggak dicicipin dulu dicicipin sedikit tadi oh berarti kalau dicicipin berarti ada mudahnya ya enggak dong jadi nanti kita bangsa tidur ini biar biar itu biar lengket terus biar kanan terus nanti ketagihan mau kesini lagi ya kan ini niatnya kita kesini ya saya sama bapak Asma pengennya ngerujak bareng sama kamu pokoknya nanti kalau ngerujak tonton di channelnya Asma TKW Arab Saudi berujak apa nanti pasti sahabat tahu nah sahabat ini Fafa Hasan sama Asma sudah selesai gerbuk rumah Zainal Nafisa terus sama ngobrol santainya sekarang Alhamdulillah jadi sekarang ini sahabat bersilatur rohminya lancar tanpa sepengetahuan yang punya rumah sukses ini mereka berdua ini sukses teman-teman dan terima kasih yang sudah yang sudah mengikuti video kami dan semoga video ini bermanfaat apabila bermanfaat bisa di-share ke media sosial kalian dan jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentarnya Mbak Fafa Hasan family pokoknya sahabat dukung terus channel Fafa Hasan family dan channel juga Zainal Nafisa dan juga saya sendiri Asma TKW Arab Saudi dari kediaman Zainal Nafisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye